Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep kue yang cocok banget dijadiin ide jualan ataupun isian snack box Aku buat pie brownish yang super enak dan nyoklat banget teman-teman Dari tampilannya sangat cantik dan juga menarik Ada shiny crushnya juga ya teman-teman Ini cara buatnya juga mudah bahan-bahannya juga mudah didapatkan ya Nah buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus ya video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru Oke langsung aja ke cara membuat disini saya akan buat dulu kulit pie-nya ya teman-teman Masukkan 1 butir kuning telur kemudian tambahkan dengan 30 gram gula halus Sebelumnya ini sudah diayak terlebih dahulu ya gula halusnya Kemudian tambahkan mentega atau margarin sebanyak 100 gram Lalu aduk menggunakan whisk sampai semua bahannya tercampur merata Nah ini kita aduk sampai margarinnya itu lembut ya teman-teman Jika sudah tercampur rata dan sudah lembut teksturnya Selanjutnya tambahkan dengan 150 gram tepung terigu protein rendah Lalu aduk menggunakan spatula Sampai semuanya tercampur rata dan membentuk sebuah adonan yang kalis ya teman-teman Nah sampai seperti ini Ini cukup saya aduk menggunakan spatula aja ya teman-teman Tidak saya aduk menggunakan tangan Agar kulit pie-nya nanti tidak keras Tapi jika kalian mau mengaduk dengan tangan juga boleh Jangan terlalu lama ya teman-teman Selanjutnya ini saya istirahatkan dulu Adonan kulit pie-nya Saya masukkan ke dalam kantong plastik yang bersih Masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit Sambil menunggu adonannya diistirahatkan Kita buat adonan browniesnya ya teman-teman Siapkan 70 gram DCC yang sudah diiris tipis Kemudian tambahkan 20 gram margarin dan 30 ml minyak goreng ya Selanjutnya ini kita tim sampai semuanya leleh dan mencair ya teman-teman Ini sambil kita aduk ya teman-teman agar lebih cepat melelehnya Nah ini kita tim cukup sampai coklatnya dan juga margarinnya itu Leleh dan tercampur rata seperti ini Tidak usah terlalu lama Bisa diangkat dan biarkan dingin Selanjutnya siapkan wadah dan 1 butir telur Lalu tambahkan dengan 70 gram gula halus Tambahkan dengan setengah sasiat kecil vanili bubuk dan 1,4 sendok teh garam Kemudian kita aduk sampai tercampur merata Jadi untuk gula halusnya ini sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman Biar tidak menggumpal dan bergerindil Ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata Dan gulanya itu benar-benar larut ya Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Bisa kita tambahkan dengan 50 gram tepung terigu dan 2 sendok makan coklat bubuk Selanjutnya ini kita ayak biar tidak ada bahan yang bergerindil Oh iya usahakan menggunakan kualitas coklat bubuk yang bagus ya teman-teman Agar rasanya itu nyoklat dan enak Selanjutnya ini kita bisa masukkan DCC yang sudah kita tim bersama dengan minyak dan juga margarin tadi ya teman-teman Kita masukkan semuanya Untuk larutan coklatnya ini sudah tidak panas lagi ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata Nah ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata seperti ini Tidak usah lama-lama Konsistensinya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini sudah saya siapkan cetakan kulit pie-nya Saya pakai ukuran diameter 6,5 cm ya Dan ini sudah diolesi menggunakan margarin tipis-tipis Keluarkan adonan kulit pie yang sudah diistirahatkan Selanjutnya ambil sebagian kurang lebih 25 gram Dan ini langsung aja kita cetak di cetakan kulit pie-nya Dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman Ini sangat mudah Tinggal ditekan-tekan aja seperti ini Diratakan ke pinggirannya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Ini ketebalannya juga pas Dengan berat adonan 25 gram ya Jika kalian mau menghasilkan pie brownies yang lebih banyak Bisa menggunakan cetakan dengan diameter yang lebih kecil ya Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini sudah selesai semua ya teman-teman Tinggal kita masukkan adonan brownies-nya Saya pakai 1 sendok makan Oh ya teman-teman Sebenarnya sebelum memasukkan adonan brownies-nya ini Sebaiknya kulit pie yang di bagian bawah Ini kalian tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu ya Kebetulan ini saya kelupaan dan baru ingat Pas sudah selesai memasukkan adonannya Jadi yaudah gak apa-apa Nah ini sudah selesai semua Tinggal kita beri topping agar lebih cantik ya Saya pakai kacang cincang sunrace seperti ini Dan juga pakai coko chip coklat ya Selanjutnya tinggal kita oven Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Ini di oven Menggunakan suhu 180 derajat celcius Menggunakan api bawah Nah ini setelah 20 menit Selanjutnya kita lanjut panggang 10 menit lagi Tapi untuk suhunya kita turunkan menjadi 160 derajat Dan apinya diganti menjadi api atas ya teman-teman Hasilnya seperti ini teman-teman Cakep banget ya Ini keluar saya ini kerasnya Selanjutnya tinggal kita keluarkan aja dari oven Dan ini kita tunggu sampai Painya itu hangat ya Baru kita keluarkan dari cetakan Tuh hasilnya dari dekat seperti ini teman-teman Cantik banget Untuk mengeluarkannya ini sangat mudah Tinggal dibalik Tuh untuk tingkat kematangannya juga pas banget ya Hasilnya ini tetap bagus Walaupun tadi saya kelupaan menusuk adonan kulit pie-nya yang di bagian bawah ya Kelihatan ini beneran cakep banget Pastinya ini bakalan jadi best seller di menu jualan kalian ya teman-teman Karena beneran ini enak banget Keluarkan semua pie browniesnya dari cetakan Dan ini dia teman-teman Pie browniesnya udah jadi Satu resep ini saya menghasilkan 11 pie brownies Dengan ukuran diameter 6,5 cm Ini hasilnya beneran cakep banget Ada saya ini kerasnya ya teman-teman Sekarang saya mau cobain dulu pie browniesnya Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman Beneran cakep banget Tingkat kematangannya juga pas ya Tuh bismillah Ini beneran rasanya enak banget Nyoklat banget browniesnya dan pie-nya ini renyah ya teman-teman Ini browniesnya beneran nyoklat banget Mantap banget teman-teman Ini gak cukup makan satu ya Nah kalau mau di jualan Nah kalau mau di jualan kalian bisa kemas menggunakan plastik OPP seperti ini Kebetulan saya punya ukuran 8 cm nya itu yang panjang plastiknya Jadi ini saya tekuk agak panjang Nah seperti ini agar lebih cantik bisa ditambahkan dengan stiker seperti ini Tuh cakep banget ya teman-teman Pastinya ini bakalan jadi best seller di menu jualan kalian Karena beneran rasanya ini tuh enak banget Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum